Selanjutnya kita langsung ke Mina Arab Saudi untuk memantau jalannya ibadah haji di sana. Ada Anton Bahtiar di Mina. Anton hari ini terakhir lempar Jumro, bagaimana kondisi terkini jemaah haji di sana, Anton? Ya David, saat ini saya berada di lorong hatap tempat penginapan para jemaah haji Indonesia di Mina Arab Saudi. Dan kalau dilihat di belakang, terlihat suasana di sini terbilang lengang. Ini berbeda dengan dua hari kemarin, di mana di sini biasanya selalu ramai oleh para jemaah haji. Bahkan mereka kadang-kadang duduk di luar tenda, bahkan ada yang sembahyang di depan toilet. Tadi saya juga melihat langsung kondisi di dalam tenda-tenda jemaah haji. Dan terlihat sudah kosong, hanya ada tumpukan-tumpukan kasur. Dan yang tersisa di sini tinggal 30% dari total jemaah haji Indonesia, artinya sebagian kecil saja. Tepinya di tempat penginapan jemaah haji Indonesia ini karena sebanyak 142 ribu jemaah haji Indonesia kemarin sudah meninggalkan Mina. Mereka adalah jemaah haji yang mengambil naflar awal. Mereka yang menuntaskan melempar jemroh kemarin, sehingga mereka kemarin bisa langsung meninggalkan Mina dan beranjak ke Mekah untuk bersiap melaksanakan Tawak Sipado. Tuh, dan hari ini pasti terpisah sebagian kecil jemaah haji Indonesia di Mekah-Mekah di Mina. Mereka adalah jemaah haji Indonesia yang mengambil naflar sani, artinya mereka yang menuntaskan lempar jemroh hari ini. Tadi saya melihat langsung prosesi lempar jemroh di Jamarot dan pada subuh tadi tergolong ramai dan itu didominasi oleh para jemaah haji Indonesia. Nah, para jemaah haji Indonesia yang mengambil naflar sani ini akan melakukan prosesi lempar jemroh terakhir hari ini. Dan dengan berakhirnya prosesi naflar sani ini, artinya berakhir pula prosesi rangkaian suncak haji di Arofah, Muzdalifah, dan Mina. Sebagai informasi, tiga hari prosesi ibadah di Mina ini ada sebanyak 50 jemaah haji Indonesia yang wafat. Kalau dihitung dari keseluruhan di Armusna berarti ada 62 jemaah haji Indonesia yang wafat. Dan total dari keseluruhan jemaah haji berarti yang wafat adalah 248 jemaah haji Indonesia dan sebagian besar adalah para jemaah haji Lansia. Demikian laporan saya dari Mina Arab Saudi kembali ke Davidi Studio. Anton Batyarifai, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.